Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini aku akan membahas tentang serum dari Hana Sui, yaitu yang versi Power Serumnya. Nah, Hana Sui Power Serum ini punya 8 varian, dan langsung aja kita bahas produknya satu persatu, dan supaya mempermudah kamu memilih sesuai dengan kebutuhan kulit kamu. Yang pertama, Hana Sui Power Bright Serum. Serum ini cocok untuk mencerahkan kulit, apalagi kalau kamu punya masalah kulit yang kusam, dan serum ini mengandalkan advance nair senama 5% yang akan mencerahkan dan meratakan warna kulit kamu. Kemudian ada Geno White yang dapat mencerahkan, lebih cepat dan powerful, dan yang terakhir ada Vision Glow Flake, menurut klaimnya membuat kulit lebih bercahaya setelah 7 hari. Tekstur serum ini watery, gak terlalu kental, gampang meresap di kulit, gak lengket, dan efek lembabnya masih dapat. Cocok buat pemula yang ingin mencerahkan kulit kamu. Sejauh ini, aku coba serum ini kelembabannya pas banget sih, gak bikin rasa lengket juga di kulit, walaupun ada niacinamide sebesar 5%. Untuk mencerahkannya, minimal pemakaian 3 minggu baru dapat hasilnya ya. Jangan berharap cepat ketika menggunakan serum brightening ini. Yang kedua, ada Hana Sui Power Acne Serum. Dari namanya, kalian pasti udah tahu serum ini ditujukan untuk kamu yang punya masalah kulit bercerawat. Serum ini punya ingredients berupa salicylic acid dan succinic acid yang sangat bagus untuk ngatasi masalah jerawat. Jadi, dua kandungan ini super combo buat ngatasi jerawat. Salicylic acid dan succinic acid ini akan membantu jerawatmu kering, dan juga mampu ngeluarin komedo kamu ke permukaan kulit karena tersumbatnya pori-pori kulit. Jadi, hasilnya akan optimal dalam mengatasi masalah jerawat. Gak cuma buat jerawat, succinic acid ternyata punya kelebihan selain minimal iritasi. Kandungan ini juga mempunyai manfaat anti-radang sehingga cocok buat meredahkan jerawat yang kemerahan dan terasa sakit. Gak sampai di situ aja, salicylic acid yang digunakan berupa nano-aktif salicylic acid, sehingga mampu melawan penyelit jerawat seperti sel kulit mati, bakteri, dan minyak yang berlebihan di kulit kamu. Selain itu, ditambahkan lagi dengan glycolic arginin, di mana glycolic arginin ini merupakan kombinasi dari ingredient glycolic acid plus arginin, di mana manfaatnya untuk ngeboosting kolagen dan membantu mempercepat proses regenerasi kulit, antibakteri, dan juga antioksidan. Ingredients lainnya ada acid.net atau acne combat active yang dapat mencegah timbulnya jerawat di kulit kamu. Kamu juga gak perlu khawatir karena banyak banget kombinasi anti jerawatnya, ada juga kandungan yang dapat menjaga hidrasi kulit seperti betain dan extract yang dapat melembabkan dan kaya dengan antioksidan. Teksturnya sendiri kental, hampir menyerupai gel, jadi tetap memberikan hidrasi di kulit walaupun ada kandungan seperti salicylic acid yang bisa bikin kulit kamu jadi kering. Setelah aku cobain serum ini, memang kerasa banget lembabnya di kulit dan gak bikin kulit jadi kering. Aku rasa serum Hana Sui ini adalah jenis serum jerawat yang bisa kamu gunakan untuk seluruh wajah, jadi gak pada bagian jerawatnya aja. Walaupun teksturnya kental, kemampuan kontrol minyaknya juga cukup oke kok di kulit. Jadi bisa aku simpulkan serum jerawat dari Hana Sui ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit, mau kulit kamu kering berjerawat ataupun berminyak dan berjerawat. Yang ketiga ada Hana Sui Power Mini Pore Serum. Serum ini dikhususkan untuk merawat pori-pori kulit kamu, apalagi kalau kamu punya masalah komedo. Nah, ingredients-nya mulai dari nanoactive salicylic acid sama dengan serum acne-nya, tapi kadarnya gak sama ya, kandungannya ini, persentasinya ini lebih sedikit dan kandungan ini akan masuk ke dalam pori-pori kulit kamu dan akan memberikannya secara maksimal. Ditambah lagi kandungan Nae Sonoma yang dapat mengontrol minyak di wajah kamu. Kemudian ada Zapan Panadoxin dan kandungan ini akan menyamarkan pori-pori kulit dan akan mengontrol sebum di kulit kamu. Dan yang terakhir ada Harugana Lip yang merupakan natural ingredients untuk mengurangi pertumbuhan blackhead dan whitehead, serta menghaluskan tekstur kulit. Untuk teksturnya sendiri, dia ini kental, mengarah ke gel, tapi masih nyaman digunakan, gak ada rasa lengket sama sekali. Ngelembabinnya juga pas banget, terasa sangat melembabkan. Yang paling aku suka dari serum ini, semakin menyerap, dia itu memberikan hasil akhir matte di kulit, jadi nyaman banget di kulit aku yang berminyak. Walaupun bisa digunakan untuk semua jenis kulit, serum ini paling cocok digunakan untuk oily skin atau kulit yang berminyak. Yang keempat ada Hanosui Power Peeling Serum. Serum ini dikhususkan untuk memaksimalkan pengangkatan sel kulit mati, sehingga dapat mengurangi kulit kusam segaligus nyatasi jerawat. Serum ini harus kamu bilas ketika menggunakannya. Pakai peeling serum ini juga cukup dipakai 2 kali seminggu aja, dan jangan lupa untuk pakai sunscreen di pagi harinya. Dan peeling serum ini digunakan di malam hari ya. Peeling serum Hanosui ini punya teksturnya agak kental dan sedikit lengket. Nyirapnya memang agak lama karena memang dipormulasikan seperti itu, biar bekerja maksimal di permukaan kulit. Serum ini agak tercium aroma asam, dan ini normal banget ya, dan ada sedikit rasa cekit-cekit pas awal penggunaan. Tapi ini masih tergolong normal, kecuali pas kamu pakai ini langsung bikin muka kamu jadi merah, atau ada rasa terbakar, kamu bisa hentikan aja dan langsung cuci wajah kamu dengan air. Hal ini disebabkan mungkin kamu sensitif dengan kandungannya, atau konsentrasinya terlalu tinggi untuk kulit kamu. Dari segi ingrediensnya, peeling serum Hanosui ini ada AHA 7% yang akan mengekspoliasi kulit kamu, sekaligus ngebut pembentukan kolagen di kulit. AHA ini juga nggak bikin kulit kamu jadi kering, dan selanjutnya ada BHA 1% yang akan membersihkan pori-pori kulit, sehingga cocok buat ngatasi cerawat dan komedo. Ditambah lagi BHA 3% yang akan mengekspoliasi secara ringan, dan akan membuat kulit kamu terasa lebih halus. Kalau kamu khawatir dengan asam atau asid yang digunakan, baik itu AHA, BHA, atau PHA, ada beberapa kandungan lagi yang bisa menenangkan kulit sekaligus, dan juga melembahkannya, dan mencegah efek samping dari AHA, BHA, dan PHA, yaitu ada TXA atau Tonexamic Acid. Walaupun ini pencerah atau brightening agent, tapi punya mempaat memperbaiki skin barrier dan mencegah peredangan. Ada Santella Asiatica dan juga Mookworth, ini terkenal banget epikalmingnya di kulit, dan yang terakhir ada Sodium Hyaluronate untuk melembabkan dan menjaga kelembapan kulit. Sejauh ini, aku pakai peeling serum Hanasui ini, menurutku masih tergolong peeling serum yang ringan, dan bisa digunakan untuk pemula. Setelah dibilas, kulit terasa lebih cerah dan halus, jadi aku rasa serum ini cukup bekerja di kulitku. Kelembapan kulit juga cukup terjaga setelah dibilas dengan air. Terima kasih telah menonton!